Unrivalet Medicine God Season 152 Bab 1521 Misty Sword Art Percuma saja, meskipun hukum spasial Anda kuat, level yang Anda pahami terlalu rendah. Menyerah, kata wanita dingin itu dengan acuh tak acuh. Heh, itu mungkin bukan masalahnya. Berjuang lagi, petik 2. Sosok Yeyuan bergerak, melepaskan pantom kill sekali lagi. Wanita yang tampak dingin itu tidak berbicara. Domain S menyebar, ujung pedang tidak meninggalkan lingkungan Yeyuan. Kedua orang itu adalah pakar top dalam kekuatan hukum. Itu adalah pertama kalinya kekuatan hukum Yeyuan bertemu lawannya. Dia mendesak teknik gerakannya sampai batas tetapi masih tidak bisa menerobos wanita itu. Domain S-nya seperti jaring besar, mengikat tangan dan kaki Yeyuan. Sebenarnya, Yeyuan bukan pasangan wanita itu. Langkah membunuh sejati Yeyuan menggunakan daib reak di bawah kondisi pantom kill. Fajar, langkah ini, menghancurkan banyak sekali gerakan di bawah langit. Terutama ketika Yeyuan sangat sensitif terhadap gerakan pedang. Dia sudah menemukan kelemahan wanita dingin itu sejak lama. Hanya saja dengan cara ini, dia tidak akan bisa memiliki pemahaman dalam hukum tata ruang lagi. Dia ingin memaksakan dirinya hingga batas, membuat dirinya memahami hukum tata ruang di bawah keadaan ekstrim. Saat ini, tautan sudah terbentuk antara hukum pedang dao dan hukum tata ruang. Yeyuan menemukan bahwa berkomunikasi dengan hukum spasial melalui hukum SWOT dao menghasilkan dua kali hasil dengan setengah upaya. Meskipun lawannya sebelumnya kuat, dia tidak mencapai level wanita dingin itu. Menghadapnya, Yeyuan benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya. Di bawah kondisi seperti ini, lebih mudah bagi Yeyuan untuk menerobos. Yeyuan menemukan bahwa para jenius kuno ini semuanya memiliki wawasan unik tentang kekuatan hukum. Sama seperti wanita ini, karena mampu mengintegrasikan hukum SWOT dao dan hukum S ke tingkat seperti itu, dia benar-benar bakat luar biasa saat itu, kekuatannya memerintah di era itu. Pertukaran semacam ini adalah dua konsep yang sangat berbeda dari Yeyuan bertarung dengan dirinya sendiri di dalam ruang penanaman kematian. Menjadi lawannya sendiri sudah melampaui waktu dan lagi, perkembangan vertikal. Tetapi bersaing dengan para jenius ini sedang mengumpulkan poin kuat dari semua orang, perkembangan horizontal. Yeyuan bisa bertarung dengan dirinya sendiri tanpa henti. Tapi itu adalah kesempatan langka untuk bertukar pukulan dengan para jenius kuno ini. Tidak ada gunanya, esensi surgawi Anda dikonsumsi terlalu cepat seperti ini. Masih tidak mundur, kamu akan mati. Suara dingin wanita itu terdengar. Meskipun wanita itu adalah kecantikan S, dia jelas memiliki apresiasi terhadap bakat yang digerakkan oleh Yeyuan, dan itulah sebabnya dia akan memperingatkannya seperti itu. Kecuali, Yeyuan mengabaikan pendapat orang lain. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Huh, keras kepala dan berkepala tebal. Petik 2 Ketika wanita itu melihat bahwa Yeyuan tidak mendengarkan saran, dia tidak menahan lagi juga, pedang panjangnya tiba-tiba melaju. Pedang jelas seperti frost. Pedang ini adalah karya pedang daonya. Hukum pedang dao yang menusup tulang datang dari kepala, membuat Yeyuan pantom kil praktis membeku di udara. Aroma kematian datang dari depan. Of. Sosok 2 orang berpotongan, gerakan mereka langsung membeku. Menitik. Menitik. Perut Yeyuan tertusuk lubang besar, darah mengalir deras. Haha, anak ini akhirnya dikalahkan. Akhirnya dikalahkan. Kali ini, itu tidak mungkin salah, kan? Melihat adegan ini, Buze mulai tertawa penuh semangat. Semua orang menghela nafas panjang dengan lega. Tekanan yang Yeyuan bawa ke mereka terlalu besar. Mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, ia sebenarnya sudah membunuh jalan ke babak ke-13. Terutama di fan, ia membersihkan sampai putaran ke-9 sekaligus. Dia sangat menyadari betapa besar perbedaan di antara setiap babak. Orang bisa mengatakan bahwa kesulitannya meningkat secara geometris. Tapi Yeyuan benar-benar membersihkan 4 putaran lebih banyak darinya. Perbedaan ini terlalu besar. Setiap kali Yeyuan membersihkan satu putaran, rasanya hatinya memiliki gunung besar tambahan. Sangat berat. Sekarang, melihat Yeyuan dikalahkan, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Namun segera, ekspresi mereka menjadi kaku di wajah mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Batu berkata dengan khawatir. Dalam proyeksi, sosok wanita itu berangsur-angsur hilang. Ini adalah ciri khas terbunuh. Jelas bahwa wanita seharusnya menang. Bagaimana? Bagaimana dia terbunuh? Divan berkata dengan tatapan bingung. Di ruang, sosok wanita dingin itu kental lagi. Tatapannya saat melihat Yeyuan penuh kejutan. Kamu orang gila, kata wanita itu dengan dingin. Keadaan Yeyuan agak menyedihkan. Meskipun dia sudah memutar seni generasi naga tyrant, kecepatan pemulihan jelas tidak bisa mengejar kecepatan kehancuran hukum. Mendengar kata-kata wanita itu, Yeyuan tersenyum tragis dan berkata, tapi aku menang, bukan. Selanjutnya, saya memahaminya. Sebelumnya, ketika Yeyuan didorong ke batas, hukum tata ruang surga lapisan pertama tahap pertama akhirnya mencapai bidang penyelesaian besar. Pada saat itu, Yeyuan akhirnya berhasil menembus penyegelan domain S, sosoknya melintasi ruang dengan aneh, membunuh wanita itu terlebih dahulu. Namun, slot clear like frost wanita itu juga tidak untuk ditampilkan. Di bawah jarak kecil itu, itu masih menusuk perut Yeyuan. Hasil akhirnya adalah Yeyuan terluka, sementara wanita dingin itu mati. Mata cantik wanita yang tampak dingin itu berputar dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu menang. Pergi ke babak selanjutnya kalau begitu. Anda memahami hukum tata ruang, beberapa orang di belakang semuanya bukan pasangan Anda lagi. Namun, babak final Zheng Jian dikenal sebagai sejarah purple extreme sec yang terkuat. Kamu harus berhati-hati, dikatakan bahwa dia sama denganmu, juga orang gila. Petik 2. Ekspresi Yeyuan berubah tegas. Untuk bisa membuat wanita yang dingin begitu husyuk, dia pasti sangat hebat. Orang harus tahu bahwa bakat wanita ini benar-benar langka di dunia. Mampu memahami hukum SWOT DAO dan hukum S ke surga lapis ketiga di rilem dewa setengah langkah setengah, dan bergabung menjadi satu, ini sama sekali bukan apa yang bisa dilakukan oleh orang kebanyakan. Setelah Yeyuan datang ke dunia Heavenspun, dia juga telah melihat beberapa yang disebut jenius. Dia belum pernah menemukan yang mampu menggabungkan kekuatan hukum sebelumnya. Di antara orang-orang yang datang saat ini, dia tidak tahu apakah ada orang yang bisa menyatukan kekuatan hukum. Tapi Yeyuan memperhitungkan bahwa seharusnya tidak ada yang bisa mencapai babak ke-13 ini. Sepertinya dia benar-benar harus sedikit berhati-hati dengan Seng Jian ini. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tangan tergenggam, Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati. Wanita dingin itu sedikit menganggup dan langsung membawa Yeyuan pergi. Dalam formasi arai, luka Yeyuan dan esensi surgawi dengan cepat pulih. Sungguh formasi susunan yang kuat, untuk benar-benar menjadi lebih kuat daripada pil obat biasa. Kekuatan Purple Extreme Sek ini saat itu kemungkinan luar biasa. Petik 2 Merasakan luka yang pulih dengan cepat, Yeyuan berkata dengan perubahan emosi. Bunuh pantom ditambah dengan hukum tata ruang, kekuatannya memang luar biasa. Seni pedang ini sudah tidak bisa disebut pantom kill lagi. Untuk apa menyebutnya? Uh, misteri gerakan ini terletak pada ketidakpastiannya, membuat lawan tidak dapat menangkapnya. Mengapa tidak menyebutnya, seni pedang misti, kalau begitu, Yeyuan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, di antara seni pedang Yeyuan, itu sudah mengandung beberapa kekuatan spasial hukum. Langkah pantom kill asli sudah mengubah rasa. Ini adalah langkah yang menggabungkan hukum SWAT Dao dan hukum spasial, mirip dengan SWAT Clear Like Frost milik wanita dingin itu. Dengan tambahan hukum spasial, gerakan pedang Yeyuan menjadi semakin tidak menentu dan sulit dipahami. Oleh karena itu, Yeyuan menyebut langkah baru ini sebagai, Misti SWAT Art, agak tepat. Bab 1522 selama Anda, senang. Benar saja, seperti yang diprediksi wanita itu, bertarung melawan beberapa penjaga setelahnya, Yeyuan tidak terhalang sepanjang jalan. Ketika dia menghabisi wali ke-17, semua jenius di luar semua tercengang. Divan hanya merasa mulutnya agak kering. Kekuatan Yeyuan ini sebenarnya kuat hingga tingkat seperti itu. Dia berhasil mencapai babak ke-9, Yeyuan berhasil ke babak ke-18. Perbedaan antara dirinya dan penyelesaian besar Vien General sebenarnya sebanyak 9 orang. 9 orang ini tidak hanya sesederhana penggandaan. 9 orang di belakang, kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 9 orang pertama. Aku benar-benar tidak tahu aspek apa yang kuat dari orang ini. Aku benar-benar ingin bertarung dengannya ketika dia keluar. Petik 2. Hati batu sangat gatal. Dia benar-benar agak meragukan apakah lawan Yeyuan benar-benar sama dengan lawan mereka. Terutama pertempuran di mana dia menang melawan wanita yang tampak dingin itu. Semua orang jelas melihat bahwa wanita itu menusup perut Yeyuan dengan pedang. Tapi mengapa orang yang akhirnya menang Yeyuan? Heh, ini pertarungan terakhir. Apa hasilnya nanti? Itu akan segera diketahui. Divan berkata dengan senyum dingin. Yeyuan memandang pria ini berpakaian hitam di depannya, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun wanita itu kuat, dia benar-benar tidak memberinya perasaan penindasan yang kuat seperti ini. Sebelum melihat Zheng Jian, Yeyuan juga tidak bisa membayangkan bahwa seniman bela diri origin dewa setengah langkah akan memberinya tekanan yang kuat. Huh, sampah itu benar-benar membiarkan orang lemah sepertimu sampai di tempatku. Zhang Jian berkata dengan mendengus dingin. Alis Yeyuan terangkat, lemah, kan? Penjaga tujuh belas putaran sebelumnya, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa berbakat. Menjangkau Zheng Jian di sini, dia benar-benar menjadi sampah. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung dan dia berkata, mereka semua mengatakan bahwa kamu orang gila. Saya tidak berharap itu. Anda adalah orang gila yang merendahkan. Petik 2 Zheng Jian acuh tak acuh dan masih berkata dengan dingin, bukannya aku merendahkan, tapi kau tidak cocok untuk masuk ke mataku sama sekali. Saya tak terkalahkan di peringkat yang sama. Anda, surga selayang pandang yang lengkap, hak apa yang Anda miliki untuk memasuki pemandangan misterius saya. Petik 2 Arogansi Zheng Jian mengepul ke langit, benar-benar memandang rendah Yeyuan. Di matanya, dia tidak memiliki lawan di ranah yang sama, apalagi bahwa ranah Yeyuan bahkan peringkat yang lebih rendah dari miliknya. Hanya saja kata-kata ini agak lucu di telinga Yeyuan. Tak terkalahkan di dunia yang sama, kata-kata semacam ini, bahkan dia tidak berani mengatakannya. Zheng Jian ini benar-benar mengucapkannya tanpa malu-malu. Dunia heaven span sangat luas, para jenius sebanyak rambut lembu. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di peringkat yang sama. Dia percaya bahwa Zheng Jian jelas merupakan karakter yang tangguh. Tetapi untuk bisa mengatakan kata-kata semacam ini, dia tidak lagi percaya diri, tetapi sombong. Yeyuan tersenyum dan berkata, Heh, maaf tentang hal itu, selama ini, saya belum pernah menemukan pertandingan di peringkat yang sama juga. Petik 2 Zheng Jian berkata dengan jijik, Begitukah? Kamu sangat percaya diri, maka saya akan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri anda hari ini. Biarkan anda tahu perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja. Petik 2 Ayo, aku menantikannya, G. Nius Yeyuan sengaja menyeret nada untuk mengekspresikan penghinaannya. Dia sangat tidak menyukai apa yang disebut orang terkuat ini. Zheng Jian memiliki karakter yang tidak bisa digerakkan seperti gunung. Provokasi Yeyuan tidak membuatnya marah. Tiba-tiba, alis Yeyuan terangkat. Aura Zheng Jian benar-benar jatuh, akhirnya menekan saat heaven glimpse selesai, persis sama dengan milik Yeyuan. Kamu sangat terkejut, Zheng Jian berkata dengan acuh tak acuh. Yeyuan menganggupkan kepalanya dengan jujur dan berkata, memang sedikit terkejut. Petik 2 Zheng Jian berkata, Saya katakan sebelumnya, tak terkalahkan diranah yang sama. Masih menggunakan dewa-dewa setengah langkah untuk berurusan denganmu, apa bedanya dengan aku dan sampah itu? Petik 2 Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, Baiklah, selama kamu bahagia. Petik 2 Yeyuan menemukan bahwa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan pria sombong ini sama sekali. Di dunia luar, sekelompok orang melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidah yang penuh kebingungan. F asterisk cek aku, apakah orang ini terbelakang? Untuk benar-benar menekan wilayahnya untuk berurusan dengan sos night. Petik 2 Orang ini terlalu sombong. Ini adalah kasus khas mencari masalah. Sebentar lagi, lihat bagaimana dia mati. Petik 2 Meskipun divan dan batu mereka semua merasa bahwa Yeyuan tidak boleh sampai ke tahap ini, mengenai kekuatan Yeyuan, mereka tidak keberatan. Melihat Zheng Jian benar-benar menekan kerajaannya untuk berurusan dengan Yeyuan, mereka juga merasa tidak percaya. Menuju pandangan orang lain, mereka juga menyatakan persetujuan mereka. Sementara pada saat ini, dua pedang pendek muncul di tangan Zheng Jian seperti trik sulap. Seluruh orangnya segera mengungkapkan keunggulannya. Aura cepat dan sengit yang datang dari depan juga membuat wajah Yeyuan berubah terlihat. Sementara orang ini sombong, kekuatannya jelas tak terbantahkan. Meskipun pihak lain menekan kerajaannya, Yeyuan tidak berani meremehkannya juga. Dalam sepuluh langkah, kirim kamu di jalan. Memahami seni pedang, lepaskan. Petik 2 Zheng Jian berteriak rendah, seluruh orangnya berlari keluar mirip cita, tiba di depan Yeyuan hampir dalam sekejap mata. Dua pedang pendek, satu diiris ke arah tenggorokan Yeyuan, satu menusuk langsung ke perut Yeyuan, kerja sama mulus. Yeyuan tertawa dingin, pedang pembasmi jahat menembak dengan aneh. Seni pedang misti. Zheng Jian hanya merasakan buram di depan matanya. Pedang panjang Yeyuan benar-benar mencapai pertama meskipun diluncurkan kemudian, dan sudah tiba di depan wajahnya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia segera mengubah gerakan, menyapu pedang Yeyuan. Namun perubahan langkah ini kehilangan inisiatif. Satu inci pendek, satu inci bahaya. Rahasia pedang pendek berbohong dalam pertempuran jarak dekat. Tapi Yeyuan mengandalkan panjang pedangnya dan langsung menekan Zheng Jian. Bertukar langkah, Zheng Jian sangat sedih. Lah, ternyata kau memahami hukum tata ruang. Tidak heran kau begitu sombong. Ini memalukan, hukum spasial anda terlalu dangkal. Petik 2. Zheng Jian menangis dingin, menerkam maju sekali lagi. Kali ini, kecepatan Zheng Jian cepat hingga ekstrim. Tatapan Yeyuan berubah niat, langsung melihat melalui situasi aktual Zheng Jian. Pedang pendek hukum langit surga lapis ketiga lengkap, dan hukum langit surga lapis ketiga diselesaikan. Gren diselesaikan. Selain itu, pedang pendek Zheng Jian tampaknya masih memiliki beberapa rahasia yang tidak dia lihat. Mendering, mendering, mendering. Menghadapi ahli seperti itu, Yeyuan tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Kedua pedang pendek itu tidak menentu seperti pedang pembasmi jahatnya. Saat kecerobohan dan itu akan berakibat fatal. Tapi di peringkat yang sama, Yeyuan benar-benar tidak takut pada Zheng Jian. Bagi Yeyuan untuk bisa melompati alam dan bertempur, apa yang diandalkan bukan hanya pemahaman hukum, ada juga esensi surgawi yang tebal. Esensi surgawi Yeyuan kekacauan membuat teknik bela diri secara inheren sangat berat. Itu memiliki efek menambah teknik bela dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Zheng Jian yang ingin menekan Yeyuan di bawah ranah yang sama, itu adalah hal yang sangat menggelikan. Zheng Jian menemukan hal ini dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, dia hanya bisa mengejar kecepatan Yeyuan. Dia menemukan dengan kecewa bahwa di bawah bidang yang sama, dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain sama sekali. Kedua orang itu sama-sama cocok. Mendering. Kedua orang itu terpisah dari bentrokan. Yeyuan memandang Zheng Jian dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, sudah 80 gerakan, sesumbar terlalu besar, kan? Ini adalah sifat tak terkalahkan di bidang yang sama yang Anda banggakan sebelumnya. Petik 2. Wajah Zheng Jian sangat gelap tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Yeyuan. Ini masih pertama kalinya dalam hidupnya tidak mendapatkan keuntungan di bawah ranah yang sama. Sebaliknya anak ini sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun tidak mau mengakuinya, dia benar-benar membanggakan terlalu banyak sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Nak, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Namun, kamu juga berhasil membuatku marah. Sekarang, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk bertarung. Zheng Jian berkata dengan suara dingin. Yeyuan menyeringai dan berkata, sangat disambut. Bab 1523 memahami strike. Hahaha, wali babak terakhir ini benar-benar lucu. Untuk benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menekan wilayahnya. Sekarang, dia tahu kehebatan Yeyuan, kan? Petik 2. Ini murni bosan dan mencari masalah. Mampu mencapai tingkat ke-18, bisakah kekuatan seseorang menjadi miskin? Petik 2. Heh, sepertinya dia sering memandang rendah sos night. Dengan ini, wajahnya menamparkan tegas, kan? Petik 2. Meskipun mereka tidak bisa mendengar percakapan di dalam ruang, dari tampilan umum, orang masih bisa menyimpulkan sikap Zheng Jian. Sombong dan merendahkan itu, orang dapat dengan jelas merasakannya bahkan melalui proyeksi. Meskipun para jenius di luar ini sangat tidak menyukai Yeyuan, agar Yeyuan dapat mencapai babak 18, bagaimanapun dia mewakili mereka. Zheng Jian bisa mengalahkan Yeyuan, bahkan membunuh Yeyuan, tetapi tidak bisa memandang rendah dirinya. Ini menamparkan semua wajah mereka. Di bawah pengaruh psikologis yang aneh ini, melihat Zheng Jian dihajar oleh Yeyuan, dia malah merasa sangat terbebaskan. Situasi sumber Knight sepertinya tidak bagus lagi. Wali babak ke-18 ini memang kuat. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu sebelumnya, tiba-tiba Batu berkata. Mengenai hal ini, Divan jelas juga cukup setuju dan berkata dengan anggukan, jika dugaan saya benar, sos Knight mungkin sudah melakukan yang terbaik sekarang. Sementara wali ini masih menekan wilayahnya. Petik 2 Batu berkata dengan perubahan emosi, Aku benar-benar ingin memasuki tempat itu secara pribadi dan menonton pertarungan ini. Ini benar-benar pertempuran puncak Vian General Realm. Petik 2 Memulihkan setengah realm dewa asal, seluruh orang Zheng Jian mengeluarkan aura yang tidak menentu. Siap untuk mati. Zheng Jian tertawa dingin, sosoknya secara bertahap menjadi buram. Mata Yeyuan sedikit menyipit. The Sword Art Misty tiba-tiba melepaskan, seluruh orangnya sama-sama menghilang di tempat. Kedua orang itu tampaknya telah menghilang ke udara. Mendering, mendering, mendering. Dalam kekosongan, logam berbenturan. Garis-garis cahaya dingin melintas dari waktu ke waktu. Dua orang, satu adalah hukum spasial, satu adalah hukum angin, teknik gerakan mereka berdua sangat aneh. Setelah Zheng Jian puli ke setengah-setengah dewa asal, kekuatan seluruh orangnya segera melonjak banyak. Bagi para ahli seperti mereka, dampak dari ranah minor terlalu serius. Sangat cepat, sama sekali tidak bisa menangkap angka mereka. Petik dua. Ternyata ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya terlalu menakutkan. Petik dua. Meskipun aku bisa merasakan gelombang hukum, mereka bisa membunuhku dengan hanya mengandalkan teknik gerakan ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang berada di atas angin sekarang. Di dunia luar, para jenius itu tidak bisa melihat pertempuran Ye Yuan sama sekali. Mereka hanya bisa sesekali menangkap jejak sosok buram. Pertempuran seperti itu, membuat mereka tertahan tak tertandingi. Vien General Rilem yang sama, kekuatannya hanyalah dunia perbedaan. Batu dan Divan keduanya memiliki wajah hikmat. Hanya sepanjang jalan sampai saat ini, mereka sekarang yakin bahwa kekuatan Ye Yuan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Perkelahian sebelumnya, Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang cenderung hanya sesaat itu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menjalankan hukum spasial hingga batasnya, seluruh orangnya tampaknya bolak-balik melalui kekosongan. Eminent Orchid Six Sons tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan sama sekali. Saya mengerti, Sosnite mengintegrasikan kekuatan hukum lain dalam hukum SWAT daunnya, itu sebabnya kami tidak bisa melihat melalui misteri. Batu tiba-tiba berteriak, memiliki kesadaran yang tiba-tiba. Tetapi segera, alisnya berkerut lagi dan dia memutar otaknya dengan keras dan berkata, tapi hukum macam apa itu? Hukum angin. Petik dua. Ini hukum tata ruang. Di Van tiba-tiba berbicara. Tatapan batu berubah niat dan dia segera membalas, tidak mungkin. Hukum spasial adalah salah satu dari dua hukum terpenting. Bagaimana dia bisa memahaminya? Petik dua. Di Van meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu perhatikan dengan ama, teknik pergerakan sos naib menghilang dan muncul kembali, tidak meninggalkan jejak, seperti melintasi celah yang kosong. Hanya hukum ruang yang dapat melakukannya sejauh ini. Teknik gerakan wali itu juga sangat cepat. Meskipun jejaknya tidak menentu, masih ada jejak yang bisa diikuti. Seharusnya itu hukum angin. Petik dua. Visi di Van sangat tajam. Pertikaian dua ahli yang perkasa memaksa dirinya sampai batas, akhirnya membiarkannya melihat jejak firasat. Batu melihat dengan ama. Benar saja, itu seperti yang di Van katakan. Meskipun sosok kedua orang itu tidak dapat ditangkap, melihat dari dekat, mereka memang sedikit berbeda. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Ini, bagaimana ini mungkin, pria ini, juga terlalu aneh, kan? Batu menarik napas dingin dan berkata. Ekspresi di Van juga sangat husuk dan dia berkata, ini bisa menjelaskan mengapa dia bisa mengalahkan para penjaga itu sebelumnya. Pedangnya terlihat polos dan biasa saja. Sebenarnya, hanya saja mata telanjang kita tidak bisa menangkapnya. Pedangnya sebenarnya sudah melewati kekosongan dan membunuh lawannya. Petik dua. Pantas. Pantas. Sebenarnya, berurusan dengan orang-orang itu sebelumnya dengan kekuatannya pada awalnya sangat mudah. Hanya saja dia ingin meminjam lawan-lawannya untuk berlatih pedang. Hiss. Petik dua. Batu tiba-tiba merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu aneh, untuk benar-benar dapat memahami hukum tata ruang? Saat itu, pertempuran dua orang dalam proyeksi terhenti tiba-tiba, mengungkapkan sosok mereka. Wajah semua orang berubah. Sumber naik hilang. Seperti yang diharapkan, wilayahnya terlalu dirugikan. Tapi, untuk bisa melakukannya pada langkah ini, dia sudah sangat luar biasa. Orang aneh yang memahami hukum tata ruang, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Dalam proyeksi, napas Ye Yuan kacau. Dia dipenuhi dengan luka di seluruh tubuhnya. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Di sisi lain, Zheng Jian benar-benar tidak terluka. Pertempuran ini tampaknya tidak memiliki ketegangan. Kamu kalah. Saya akui Anda sangat sopan. Mampu memaksa saya untuk menggunakan kekuatan 80%, Anda bisa cukup bangga, kata Zheng Jian dingin. Ye Yuan berkata dengan sedikit terengah-engah, 80% kekuatan, kan? Mengapa tidak? Anda mencoba menggunakan 100% dari kekuatan Anda. Petik 2. Ye Yuan tidak meragukan kata-kata Zheng Jian. Orang sombong seperti itu tidak akan membungku untuk berbohong. Alis Zheng Jian berkerut dan dia berkata, tidak perlu. Sebagai penjaga babak, selama Anda bisa memenangkan 80% dari kekuatan saya, itu dianggap berhasil menyelesaikan putaran. Namun, kamu tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku bersikeras membuatmu menggunakan 100% kekuatanmu. Tatapan Zheng Jian berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu, kamu akan mati. Mengenai kekuatan Ye Yuan, dia sudah sangat jelas. Dalam pertempuran tadi, Ye Yuan sudah melepaskan semua keahliannya dan menggunakan Dai Break dan Misty Sword Art pada saat yang sama. Tetapi tidak mampu menembus jaring pedang Zheng Jian sama sekali. Kekuatan hukum Zheng Jian terlalu kuat dan kerajaannya juga lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Ini bisa dibilang skenario kekalahan tertentu. Heh, jika kamu bisa membunuhku, jangan ragu untuk membawanya. Gunakan 100% dari kekuatanmu, biarkan aku melihat betapa hebatnya kamu, murid terkuat yang dinyatakan dalam sejarah Purple Extreme Sec. Petik 2. Mata Zheng Jian sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu sudah memikirkannya? Ye Yuan mengayunkan pedangnya secara horizontal dan berkata dengan dingin, sudah kupikirkan. Zheng Jian sedikit menganggup dan berkata, banyak orang jenius semua mati menjadi sombong, jelas. Anda sama juga, karena kamu mencari kematian dengan sepenuh hati, maka, sampai jumpa. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zheng Jian menunjukkan sikapnya, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Memahami seni pedang, memahami strike, Zheng Jian berkata dengan suara dingin. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata, Rilem tanpa pamrih. Bab 1524 mengapa tidak te? Saya akan mencobanya juga. MN. Apa yang sedang terjadi? So Snide ini sebenarnya masih tidak mengakui kekalahan. Petik 2. Mereka masih ingin bertarung lagi. Mungkinkah So Snide masih memiliki kartu truf? Petik 2. Kalian semua melihat keadaan wali, sepertinya agak aneh. Zheng Jian saat ini memasuki semacam keadaan misterius. Ye Yuan terlalu akrab dengan keadaan ini. Justru reales sel fem yang dia masukkan dua kali. Aura berbahaya memukulnya langsung, membuat Ye Yuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tidak heran dia berani mengaku tak terkalahkan di dunia yang sama. Dia benar-benar dapat memasuki alam tanpa pamrih kapan saja. Ye Yuan berseru. Tetapi pada saat ini, suara das les terdengar di lautan kesadaran Ye Yuan, ini bukan negara tanpa pamrih yang sempurna. Itu hanya keadaan kritis antara reales sel fem dan realita. Selain itu, negara ini hanya berlaku untuk pertempuran. Itu bisa membuat seniman bela diri melepaskan kekuatan di luar level normal saat bertarung. Petik 2. His. Ye Yuan menarik nafas dingin, tidak berharap masih ada teknik bela diri seperti itu. Ini adalah kekuatan tempurnya 100%. Sungguh kuat, Ye Yuan bergumam. Langkah ini dikembangkan dengan mengalami penempaan tak berujung sebelum seseorang dapat menyatukan jejak dao surgawi ke dalam wilayah hati mereka sendiri. Itu haruslah seseorang yang memiliki keberanian besar untuk mencapainya. Orang ini jelas merupakan kekuatan besar yang ketenarannya mengguncang daerah ketika dia masih hidup. Kata das les. Bahkan dengan standar tinggi das les, dia melihat Zheng Jian dengan cara yang berbeda juga. Meskipun bakat orang ini dalam seni bela diri tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan, itu juga tidak jauh. Itu datang. Sangat cepat. Ye Yuan khawatir dalam hati. Zheng Jian berubah menjadi afterimage, menyerbu ke arahnya. Dua pedang pendek menyerupai dua taring tajam, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Medan magnet asal, buka. Seni pedang misti. Petik 2. Ye Yuan menangis dingin. Seni pedang misti ditampilkan sekali lagi. Pada saat yang sama, medan gravitasi yang kuat langsung turun. Ini tiba-tiba datang. Sosok Zheng Jian tiba-tiba berhenti, menjadi jauh lebih lambat tiba-tiba. Mendering. 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 Kedua orang bertukar beberapa lusin gerakan pedang. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Desir. Pedang pendek Zheng Jian tiba-tiba dipercepat, menebas luka di lengan Ye Yuan. Sosok Ye Yuan mundur eksplosif. Tapi Zheng Jian tak henti-hentinya, mengikuti setelahnya. Asal medan magnet yang tidak pernah gagal sebenarnya hanya memiliki efek untuk satu nafas, dan itu retak oleh Zheng Jian. Cahaya pedangnya yang tajam langsung merobek celah di origin magnetic field, mengiris medan gaya menjadi berkeping-keping. Kekuatan hukum Zheng Jian terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa diperbandingkan Ye Yuan saat ini. Swash. 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 Ye Yuan kehabisan semua kekuatannya, sosoknya bola balik melintasi ruang tanpa henti, dan hanya bisa nyaris melindungi daerah vitalnya. Tapi luka di tubuhnya terus meningkat. Zheng Jian yang berada di bawah kondisi selfless realm terlalu kuat. Naluri pertempuran semacam itu hampir dilepaskan olehnya hingga batasnya. Ini memiliki peningkatan serba kekuatan tempurnya. Perasaan semacam ini seperti ketika Ye Yuan berurusan dengan klon saat itu. Setelah dia memasuki reales self-m, klon sepenuhnya menjadi target untuk menginjak-injak di depannya. Sangat kuat, wali itu hanya mirip dengan orang yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas masih seni pedang yang sama, teknik gerakan yang sama, tapi mengapa begitu kuat? Batu berkata dengan ngeri. Di tempat ini, mereka yang sedikit bisa mengamati jejak pertempuran dua orang hanyalah Eminen Orchid Six Sons. Batu mereka semua menonton proyeksi dengan mata tak bergerak, tidak berani ketinggalan apapun. Karena selama mereka terganggu sejenak, mereka tidak akan bisa mengikuti tempo dua orang lagi. Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Zheng Jian tiba-tiba melonjak, menjadi orang gila yang bertarung. Situasi Ye Yuan menjadi semakin buruk. Divan juga menyaksikan sangat dekat dan berkata dengan suara serius, dia tampaknya telah memasuki semacam keadaan aneh. Sepertinya, alam tanpa pamri, Petik 2 Ekspresi batu berubah dan dia berkata dengan kaget, Real Les Selvem Ini, ini tidak mungkin, bukan. Real Les Selvem dapat ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan. Bisakah seseorang dengan santai memasukinya? Petik 2 Ekspresi Divan serius ketika dia berkata, Rilem tanpa pamri secara alami tidak bisa dimasukkan dengan biasa. Tetapi saya mendengar bahwa melalui pelatihan khusus, seseorang dapat melatih insting pertempuran ke kondisi kritis. Di bawah kondisi kritis ini, ia secara praktis memiliki efek Rilem tanpa pamri dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas. Kemungkinan besar, wali itu ada di negara bagian ini. Petik 2 Batu tercengang kaget ketika dia mendengar dan berkata dengan khawatir, sebenarnya masih ada yang seperti itu. Jika, Petik 2 Tidak, Jika, mengabaikan bahwa orang-orang yang mengetahui metode pelatihan semacam ini sangat sedikit, hanya teror pelatihan ini yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa sama sekali. Dari seribu orang, sudah sangat mengesankan memiliki satu bertahan hidup. Penjaga bundar ini pastilah orang gila saat itu juga. Divan menyela kata-kata batu dan berkata dengan sungguh-sungguh. His! Batu menarik napas dingin ketika dia mendengar. Metode pelatihan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya Sosnide agak dalam bahaya. Sekarang, bahkan jika dia ingin berhenti, itu kemungkinan tidak akan berhasil lagi juga, kata batu emosional. Rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya membuat Ye Yuan malah lebih terjaga. Rilem tanpa pamri, kan? Kenapa tidak? Aku mencobanya juga. Petik 2 Ye Yuan memiliki pengalaman memasuki ranah tanpa pamri dua kali sebelumnya. Ada juga yang hampir memasuki real-less self-em. Seorang jenius yang memahami real-less self-em lebih dari dia, orang mungkin tidak bisa menemukan yang kedua di dunia ini. Sekarang, dia dipaksa oleh Zheng Jian kebatas. Bahkan medan magnet asal pun langsung hancur. Satu-satunya metode yang bisa dipikirkannya untuk menyelesaikannya adalah memasuki alam tanpa pamri. Tapi selfless rilem tidak bisa dimasuki sesuka hati. Memasuki real-less self-em diperlukan timing yang sangat keras. Terakhir kali, Ye Yuan hanya dengan sempit memasuki selfless rilem di bawah kondisi kematian yang akan segera terjadi. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar membuka pikirannya, dengan hati-hati menikmati keadaan memasuki selfless rilem dua kali terakhir. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa fokus penuh pada berurusan dengan serangan Zheng Jian. Luka di tubuhnya menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi. Dao surgawi. Rilem tanpa pamri menyesuaikan dengan Heavenly Dao. Bagaimana itu hanya sesuai dengan Heavenly Dao? Ye Yuan mengosongkan dirinya, menyesuaikan keadaan pikirannya sedikit demi sedikit di bawah kondisi ekstrim ini. So Snide tidak tahan lagi. Dalam seratus gerakan, hidup dan mati kemungkinan akan diputuskan. Kata-kata Divan membawa kemurungan. Lagi pula, bakat So Snide memperluas wawasan mereka. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menyerahkan dirinya. Seratus gerakan terdengar sangat banyak. Tapi untuk Ye Yuan dan Zheng Jian, itu hanya beberapa napas waktu. Serangan mereka terlalu cepat, cepat ke titik di mana orang biasa tidak bisa menangkapnya sama sekali. Kamu mati. Suara Zheng Jian mirip dengan jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga Ye Yuan. Meskipun dia dalam kondisi kritis, dia masih mempertahankan kesadarannya. Suara ini mengumumkan kematian Ye Yuan. Pedang pendek Zheng Jian mirip dengan sambaran petir, menusuk hati Ye Yuan. Desir. Zheng Jian hanya merasakan sakit di tubuhnya. Dia benar-benar terluka. Hati Zheng Jian tenggelam. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan memukul tubuhnya. Pukulan membunuh tertentu sebenarnya dihindari oleh Ye Yuan dan dia bahkan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Zheng Jian tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya, tatapannya mengungkapkan keheranan besar. Rilem tanpa pamri. Bab 1525 mengungkap diri sejati. Ketika Real Less Self M Rilem berlari ke Real Less Self M Rilem, hasilnya, tragis. Zheng Jian menemukan dengan kecewa bahwa pedang pendeknya tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan lagi. Sebaliknya, Ye Yuan menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya dari waktu ke waktu. Di bawah penganiayaan Ye Yuan, sulit bagi Zheng Jian untuk mempertahankan keadaan memahami Mogok lagi. Di bawah trade-off ini, posisi mereka langsung berbalik. Di dunia luar, ketika kelompok jenius melihat adegan ini, mereka langsung merasa bingung. Itu tidak benar. Di Fan, keduanya sudah lama bertukar 100 langkah. Mengapa pemenang belum diputuskan? Di Fan, Di Fan, petik 2. Batu berbalik untuk melihat Di Fan, tetapi dia menemukan bahwa Di Fan matanya terpaku pada proyeksi, shock tertulis di seluruh matanya. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Batu menyikut Di Fan. Di Fan tiba-tiba terkejut bangun dan berkata dengan kaget, Rilem tanpa pamrih. Batu berkata dengan bingung, aku tahu bahwa itu adalah alam tanpa pamrih, bukankah kamu mengatakannya sekarang, bahwa Wali berada dalam kondisi kritis. Petik 2. Di Fan berkata, itu adalah dunia tanpa pamrih sejati. Malam sumber itu dia memasuki real les selvem. Petik 2. Apa? Pasti bercanda. Apakah real les selvem begitu mudah untuk dimasuki? Batu melompat sekaligus, berteriak di atas suaranya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, semua menatap Di Fan, ingin mendengar penjelasannya. Di antara orang-orang ini, hanya kekuatan Di Fan yang bisa melihat beberapa petunjuk. Gerakan yang sama, ranah yang sama, semuanya tidak berubah. Tapi Sosnayt sekarang benar-benar menghancurkan Wali. Hanya alam tanpa pamrih yang bisa mencapai ini. Di Fan berkata dengan kaget. Terlepas dari real les selvem, dia serius tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Alam tanpa pamrih. Bakat sumber malam ini benar-benar agak terlalu aneh, kan? Bakatnya dalam alkimia sudah menantang surga. Bahkan sekelompok kekuatan besar Vian Lord sangat menghormati dia. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sangat aneh dalam seni bela diri juga. Apakah dia masih ingin orang hidup? Petik 2. Ketika Anda membandingkan barang, barang harus dibuang. Ketika Anda membandingkan orang, orang harus mati. Orang ini benar-benar tidak memberi orang jalan keluar. Petik 2. Dikatakan bahwa selama seseorang memasuki realem tanpa peduli, melangkah ke Vian Lord realem sebenarnya adalah taruhan yang pasti. Sangat iri padanya. Petik 2. Kelompok jenius entah kaget atau iri. Mereka semua adalah eksistensi dengan banyak pengagum di sekitar mereka di setiap ibu kota. Tapi di depan Yeyuan, mereka seperti barang di kios pinggir jalan. Kontras yang kuat semacam ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Bahkan menghadapi Eminen Orchid Six Sons, mereka juga tidak merasa bahwa mereka terlalu tinggi di luar jangkauan. Tapi sekarang, mereka memiliki perasaan bahwa bahkan jika mereka bekerja keras untuk seumur hidup mereka, mereka tidak bisa melihat bagian belakang kaki Yeyuan juga. Perasaan kemunduran ini benar-benar membuat orang putus asa. Jika biarkan mereka tahu bahwa ini sudah ketiga kalinya Yeyuan memasuki real Les Selfem, tidak tahu bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Di bawah real Les Selfem, Yeyuan sangat kuat. Suosh, suosh, suosh. Luka di tubuh Zheng Jian menjadi lebih dan lebih. Akhirnya, kepalanya ditikam oleh Yeyuan dengan satu pedang. Kematian. Ketika tubuh Zheng Jian memadat dan terbentuk sekali lagi, mata dia menatap Yeyuan dengan penuh kejutan. Dia yang tak terkalahkan saat itu sebenarnya dikalahkan oleh Vien General jutaan tahun kemudian. Ini adalah kekalahan total. Dia bahkan tidak bisa menemukan sedikitpun alasan untuk membela diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa pernyataan arogan yang dia katakan kepada Yeyuan sebelumnya tampak sangat konyol. Tak terkalahkan di ranah yang sama. Dia dilompati dan dikalahkan oleh seseorang. Yeyuan belum pulih dari keadaan selfless realm. Yeyuan di bawah negara tanpa pamri akhirnya benar-benar menguasai metode budidaya tingkat ketiga canon Chaos Heaven Spun. Dia akan mulai menerobos. Bergemuruh. Seluruh aola bergetar. Keributan yang disebabkan oleh terobosan Yeyuan benar-benar terlalu hebat. Tiba-tiba, ekspresi divan berubah. Tunggu, ini, aura ini, itu manusia. Yeyuan bisa menggunakan Chaos Heaven Spun Cannon untuk meniru esensi iblis. Tetapi ketika menerobos, ia harus pulih ke keadaan ras manusia. Esensi surgawi kekacauannya jauh lebih tinggi daripada esensi iblis. Mustahil untuk menerobos menurut metode esensi iblis. Oleh karena itu, pada saat ini, Yeyuan akhirnya pulih ke keadaan manusia. Aura terobosan Yeyuan memecahkan belenggu ruang, mentransmisikan ke aola. Divan akhirnya melihat jejak firasat. Bagaimana ini mungkin? Source Knight ini sebenarnya adalah manusia. Petik dua. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa manusia menyamar tanpa cacat. Petik dua. Ada begitu banyak pusat kekuatan Vian Lord di luar, mungkinkah tidak ada satu pun dari mereka yang melihatnya. Ini, ini terlalu menakutkan. Orang ini bermain-main dengan kita semua iblis di telapak tangannya. Petik dua. Yang lain juga mendeteksi kelainan itu, semuanya sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa manusia benar-benar dapat menyamar sebagai musuh dengan begitu sempurna. Swash, swash, swash. Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya, sinar cahaya jatuh di aola. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka dan mereka menghilang dari aola. Bang, bang, bang. Aduh. Pantatku. Ratapan terdengar di mana-mana. Mereka sebenarnya langsung diangkut keluar dari reruntuhan kuno. Sekelompok raja iblis memandang para jenius yang jatuh ke tanah agak terkejut, tidak memahami apa yang terjadi. Divan, apa yang terjadi? Anda semua gagal dalam putaran. Utusan Blutyama Holkota Kekaisaran secara langsung menemukan Divan dan bertanya. Tapi Divan tidak langsung menjawabnya, tetapi melihat sekeliling, sepertinya mencari beberapa sosok. Utusan aola darah Yama mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Divan, apa yang kamu lihat? Divan mengamati sekeliling dan memang tidak menemukan sosok Yeyuan, dan tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, sesuatu yang besar terjadi. Di mana penatua Dien? Petik 2. Saat itu, aura yang kuat turun dari langit. Sosok Dien muncul. Divan, apa yang terjadi? Kata Dien. Ekspresi Divan serius, menceritakan kejadian yang terjadi di dalam reruntuhan. Ketika kelompok bangsawan jahat itu mendengar, masing-masing dari mereka mengungkapkan keheranan yang luar biasa. Terutama Yeyuan, ekspresinya menjadi sangat pucat. Apa katamu? Sos Night Hey, apakah manusia? Itu tidak mungkin. Seorang pria tua mencengkeram lengan Divan, hampir menghancurkan tulangnya. Ark, El lepaskan aku. Divan meratap dengan sedih. Ketika utusan Ola Darah Yama melihat bahwa pria tua itu benar-benar menjadi kasar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, insolens. Biarkan dia pergi. Heaven Star melotot tajam dan berteriak, Pergilah. Kekuatan Vian Lord Surga berlapis ke sembilan tiba-tiba meletus, membuat semua orang ketakutan. Vian Lord Surga berlapis ke sembilan. Siapa, siapa dia, semua orang berseru. Berat, katakan padaku bahwa apa yang kamu katakan sebelumnya adalah omong kosong. Heaven Star berkata dengan suara dingin. Wajah Divan berkerut kesakitan dan bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, batu buru-buru maju dan berkata, Yang mulia, Divan dia tidak berbohong. Begitu banyak dari kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Jika bukan karena Sosnaid menerobos wilayah dan tidak bisa lagi menyembunyikannya, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Petik 2 Ya, yang mulia, kita semua berpikir bahwa dia adalah seorang iblis. Tetapi pada titik akhir, ia menerobos ke alam dewa asal, mengungkapkan aura manusia. Kalau tidak, kita masih tidak sadar sampai sekarang. Orang lain berbicara. Heaven Star tahu bahwa dia kemungkinan besar benar-benar tertipu. Bab 1526 beberapa pengalaman. Sangat marah. Ola Darah Yama mengalami kesulitan besar dan menghabiskan banyak hal materi untuk benar-benar bermanfaat bagi manusia. Dian dan Heaven Star saling bertukar pandang, hampir akan runtuh. Tiba-tiba, pandangan Heaven Star menoleh ke arah Divan dan berkata dengan kejam, Kamu bilang dia sedang menerobos sekarang. Divan menganggup dan berkata, Itu benar. Dia memasuki reales self-m dan langsung menembus botelek origin deity realm ras manusia. Begitulah petunjuk itu muncul. Petik 2 Ketika Heaven Star mendengar ini, dia mendidih dengan niat membunuh dan berkata, Betapa hebatnya ras manusia, untuk benar-benar berani bermain-main dengan pria tua ini di telapak tangan Anda. Orang tua ini akan melihat bagaimana Anda melihat. Petik 2 Selesai berbicara, Heaven Star langsung mengeluarkan beberapa lusin soul refining lampes dan mulai melemparkan kutukan jiwa darah. Di dalam reruntuhan kuno, Dasles tiba-tiba merasakan sesuatu, sedikit sinis yang muncul di sudut mulutnya. The soul suppressing pearl keluar dari tubuh dan menggantung di atas kepala Yeyuan, Memancarkan cahaya merah gelap. Heh, sepertinya para iblis itu tahu tentang identitas ras manusia Yeyuan sudah. Pang tua itu sebenarnya masih berani untuk melemparkan kutukan jiwa darah, hanya mencari kematian. Tidak perlu menahan diri lagi kali ini, biarkan kamu makan kerugian besar. Dasles berkata dengan senyum yang bukan senyum. Yeyuan saat ini sepenuhnya fokus pada menerobos ranah dan sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Pada soul suppressing pearl, cahaya merah gelap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Secara bertahap membentuk pusaran, menyerap kekuatan jiwa dengan gila. Sebelumnya, Dasles takut Heaven Star mendeteksi dan sengaja menahan diri. Tapi sekarang, karena pihak lain sudah menemukannya, dia secara alami tidak akan terlalu berhati-hati lagi. Tapi, Heaven Star mengaktifkan kutukan jiwa darah pada awalnya karena dia sangat marah dan ingin membunuh Yeyuan. Tetapi dia menemukan sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Kekuatan jiwanya benar-benar dicurahkan tanpa henti, seolah dipompa keluar oleh seseorang untuk menimba air. Heaven Star sangat terkejut di dalam hatinya dan ingin menghentikan kutukan jiwa darah. Tetapi dia merasa kecewa bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Di dalam formasi Arai, Heaven Star melonjak dengan vitalitas, tampak sangat menakutkan. Cukup banyak raja dan jenius semuanya berseru sehubungan dengan kekuatan kuat Heaven Star dan tidak menemukan sedikitpun kelainan. Kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan tuan ini kemungkinan juga di eselon atas di Aula Darah Yama, kan? Petik 2 Cek tes, aku ingin tahu kutukan apa yang diaktifkan tuan ini. Kemungkinan besar, pada saat ini, bahwa Sosnide merasa sangat buruk, bukan? Petik 2 Huh, dia benar-benar berani bermain-main dengan kita semua di telapak tangannya. Sajikan dia untuk dikutuk sampai mati oleh yang mulia. Petik 2 Heaven Star berteriak dengan panik di dalam hatinya. Tapi dia saat ini sudah dibawa keselokan dan bahkan tidak bisa berteriak. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah harta roh Empyrean. Wajah Heaven Star menunjukkan ekspresi buas. Kalau terus begini, seluruh orangnya akan tersedot kering. MN Alis Dian berkerut, akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Bang, bang, bang. Jari-jarinya menjentikan. Beberapa lusin aliran cahaya ditembakan, langsung menghancurkan lampu pemurnian jiwa itu menjadi berkeping-keping. Wow, wow, wow. Ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalam lembah ini, melengking dan sedih. Berisik. Dian menjentikan lengan bajunya dengan megah, langsung membunuh semua hantu ganas itu. Oh, wow. Heaven Star langsung memuntahkan seteguk besar darah, seluruh orangnya tampaknya memiliki penyakit yang hebat, lemah hingga ekstrim. Dian menatap Heaven Star dan berkata dengan alis yang sedikit berkerut, apa yang terjadi? Heaven Star berkata dengan lemah, at tidak tahu. Pihak lain seperti lubang hitam, terus-menerus melahap kekuatan jiwaku. Tidak bisa berhenti bahkan jika aku mau. Jika kamu tidak bergerak, roh jahatku kemungkinan akan langsung tersedot kering. Petik 2. Ekspresi Dian agak gelap. Untuk bisa menghisap roh iblis dari rumah iblis surga ke-9 yang berlapis ke-9, betapa kuatnya kekuatan yang dibutuhkan oleh hal ini. Bocah ini aneh. Kemungkinan besar, ada sedikit rahasia padanya. Tidak heran dia bisa bersembunyi dari kita semua. Kata Dian. Heaven Star menganggupkan kepalanya lemah dan berkata, Saya benar-benar dimainkan oleh Bocah ini. Mungkin, dia tidak terkena kutukan jiwa darah sama sekali. Tidak heran ketika saya menggunakan mantra itu saat itu, itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa setiap kali. Petik 2. Heaven Star mengingat situasi pada waktu itu dan menemukan bahwa dia mungkin dibodohi sejak awal. Saat memikirkan bahwa bahkan kuali kuning besar yang ditipu oleh Ye Yuan, hati Heaven Star meneteskan darah. Perjalanan ini benar-benar kerugian ganda. Alice Dian berkerut dan dia berkata dengan suara yang jelas, Semua bubar. Ye Han, kau tetap di sini. Petik 2. Ekspresi Ye Han menjadi ketakutan, mengetahui bahwa musibah ini kemungkinan tidak dapat dihindari. Para master aola lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa menyodok banteng pada saat ini, semua mengambil cuti mereka, meninggalkan hanya Ye Han saja. Ye Han, masalah ini disebabkan olehmu. Sekarang, saya akan memberi anda kesempatan untuk menebus kesalahan. Jaga di sini, saat pang itu keluar, kau hanya bisa pergi setelah menangkapnya, mengerti. Dian berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Han buru-buru berkata, Tuan Dian, yakinlah. Bahkan jika Ye Han perlu mengawasi sampai laut mengering dan membusuk, aku akan menangkap bocah ini. Petik 2. Dian menganggupkan kepalanya dan berkata kepada Heaven Star, Ayo kembali. Rahasia di tubuh anak ini mungkin bahkan lebih berharga daripada reruntuhan kuno ini. Selama kita menangkapnya, semuanya bisa didiskusikan. Untuk membuat ketentuan untuk kemungkinan, saya akan mengirim orang lain ke sini dan membantu anda. Petik 2. Ye Han membungkuk dan berkata, Ya, Yang Mulia. Menerobos ke alam dewa asal membuatnya memiliki perasaan tak tertandingi. Pada saat ini, Laut surgawi Ye Yuan berkembang lebih dari seratus kali dari sebelumnya. Hanya saja di dalam ruang dan tian, itu tidak tampak seperti lautan. Tapi seperti, daerah pasta pati. Alis Ye Yuan berkerut sedikit dan dia berkomunikasi dengan Dasles, Senior, apakah arah saya salah? Mengapa esensi surgawi di laut surgawi saya sudah hampir menjadi tumpukan pasta pati? Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa meskipun esensi surgawinya sangat tebal, itu menjadi lengket dan lengket, sama sekali berbeda dari esensi surgawi manusia biasa. Dasles berkata, Ini, kau berjalan di jalan yang tidak pernah dilalui pendahulunya sebelumnya. Tidak mudah bagi saya untuk menilai. Tapi situasimu, aku memang belum pernah melihat sebelumnya. Namun, ketika anda menciptakan metode budidaya, itu bisa memicu fenomena langit dan bumi, dan resonansi gunung heaven span. Agaknya, arah ini tidak akan salah. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa mencari tahu setelah memeras otaknya dan sangat tertekan di hatinya. Metode kultifasinya sepenuhnya diturunkan sesuai dengan pemahamannya tentang gunung heaven span kecil. Itu adalah derivasi logis. Tapi metode kultifasi Ye Yuan jelas bertentangan dengan akal sehat dan sangat berbeda dari orang biasa. Tanpa disadari hal ini, membuatnya agak kehilangan kepercayaan diri. Karena dewa asal kepada dewa surgawi adalah jurang yang sangat besar. Jika metode kultifasi yang dia dapatkan salah dan dia tidak dapat membuka dunia kecil, maka semua usahanya akan berubah menjadi sia-sia. Ini adalah langkah yang sangat penting. Bahkan Ye Yuan tidak bisa menghindari berpikir dalam hal untung dan rugi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, lupakan saja, panah tembakan tidak bisa ditarik kembali. Jika saya benar-benar tidak dapat menerobos ke alam dewa suci, kami akan berbicara lagi pada saat itu. Petik 2 Ye Yuan perlahan membuka kedua mata dan menemukan bahwa Zheng Jian menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihatnya. Kamu menang. Selamat, Anda bisa mendapatkan warisan sejati Purple Extreme Hall. Kata Zheng Jian, agak tersesat dalam lamunan yang dalam. Harga dirinya diinjak-injak oleh Ye Yuan hari ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, senior Zheng. Zheng Jian ragu-ragu sejenak dan berkata, Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan membeku sejenak sebelum menyadari bahwa apa yang Zheng Jian maksudkan adalah real self-am, dan berkata sambil tersenyum, Itu bukan apa-apa. Sebelum ini, saya sudah memasukkannya dua kali sebelumnya. Jadi, ada beberapa pengalaman. Petik 2 Zheng Jian terdiam. Bab 1527 memahami seketika. Bahkan jika menginjak-injak orang lain, orang tidak seharusnya diinjak-injak seperti ini. Ini menginjak-injak sepenuhnya, dan kemudian masih mengemudi roller untuk menghancurkan beberapa kali lagi. Zheng Jian merasa bahwa pandangan dunianya runtuh. Kapan ranah tanpa Pamri menjadi kubis, mudah ditemukan. Saat itu, untuk menguasai pemahaman pemogokan, dia nyaris lolos dari kematian tidak tahu berapa kali, tetapi tidak pernah memasuki kondisi tanpa Pamri sebelumnya. Tapi dia masuk tiga kali. Tiga kali. Real less self-am, masuk sekali adalah jackpot besar. Orang ini benar-benar masuk tiga kali. Lebih jauh lagi, sepertinya ada kecenderungan menjadi lebih halus dan lebih halus. Ini, apakah ini masih memungkinkan secara manusiawi? Zheng Jian merasa bahwa dia hanya lelucon. Lelucon itu yang pindah melalui ruang dan waktu. Jenius. Di depan pria ini di depan matanya, kata, jenius begitu menggelikan. Setelah waktu yang lama, Zheng Jian tiba-tiba mengubah wajahnya dan tidak lagi sombong dan tidak lagi menganggap semua orang dan semua orang di bawah pemberitahuannya, seperti orang bijak yang telah melihat melalui urusan duniawi. Sepertinya aku memang memiliki pandangan yang terbatas. Bakat Anda belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman dahulu. Saya sudah tenggelam di sungai panjang sejarah, sementara Anda ditakdirkan untuk memberikan kecemerlangan. Lanjutkan. Pada saat ini, Zheng Jian benar-benar tersenyum. Wajah mayat berusia 10 ribu tahun itu benar-benar menunjukkan senyuman. Itu adalah senyum lega. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Kemudian, sosoknya berangsur-angsur hilang dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Ye Yuan kabur dan dia tiba di Aula sekali lagi. Aula saat ini sudah beralih adegan. Arena-arena itu semuanya menghilang, tampak jauh lebih kosong. Selamat atas kesuksesan Anda dalam menantang 18 jenius Purple Extreme Sec, menjadi penerus Purple Extreme Sec. Hadiahmu, adalah Aula ini. Suara lama terdengar sekali lagi, membuat Ye Yuan sangat terkejut. Bukankah dikatakan bahwa setiap enam putaran mendapat hadiah? Mengapa itu menjadi Aula ini? Ye Yuan memiliki tampilan yang aneh saat dia berkata, Aula ini, aku juga tidak bisa memindahkannya, menginginkannya untuk apa? Siapa bilang Aula tidak bisa dipindahkan? Aula ini sendiri adalah harta karun mistis dewa terbang tipe spasial. Itu bisa besar atau kecil. Saat besar, itu bisa menjadi istana yang megah. Saat kecil, ia bisa menjadi butiran debu. Ia bahkan dapat melakukan perjalanan sejauh ratusan juta mil dalam sehari. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki batu esensi surgawi yang cukup. Hantu lelaki tua kurus dan kurus muncul dan berkata. Mata Ye Yuan bersinar dan dia berkata dengan heran, luar biasa. Pria tua itu mendengus dingin dan berkata, lebih dari luar biasa. Saat itu, Purple Extreme Sec saya mencurahkan seluruh kekuatan sekte untuk memalsukan harta mistik dewa sejati ini, ingin mengabadikan warisan kami. Ada arai pembunuhan yang sangat kuat di dalam aula ini. Selama kamu memiliki batu esensi surgawi yang cukup, bahkan memberantas dewa-dewa sejati bisa dilakukan. Petik 2. Kedengarannya, sangat mengesankan. Membasmi dewa sejati, memikirkannya membuat orang bersemangat. Tes-tes, sepertinya aku telah mengambil harta karun, kata Ye Yuan agak bersemangat. Orang tua itu berkata, saya kehabisan waktu. Sekarang, saya akan memberi Anda metode budidaya tertinggi Purple Extreme Sec. Anda harus berkultivasi dengan baik dan membawa Purple Extreme Sec saya ke ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Ye Yuan membeku sejenak dan berkata, metode kultivasi tidak dibutuhkan. Metode kultivasi saya cukup bagus, saya tidak berencana mengubah metode kultivasi. Petik 2. Harus bercanda, metode kultivasi tertinggi. Di depan Canon Chaos Heaven Spun, itu bukan apa-apa. Ketika orang tua itu mendengar itu, dia berkata dengan muram, kamu mendapatkan warisan Purple Extreme Sec-ku, kamu harus mengolah metode budidaya tertinggi Purple Extreme Sec. Kalau tidak, aku akan menghapusmu. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin. Orang tua ini juga tidak masuk akal, kan? Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, lebih jauh, menumbuhkan sutra hati ekstrim ungu juga menyelamatkan dirimu. Ada tiga pembangkit tenaga listrik iblis berdiri di luar. Jika Anda tidak memupuk sutra hati ekstrim ungu, Anda tidak akan bisa memperbaiki aula ungu ekstrim. Ketika orang tua ini meninggal, formasi Arai Purple Extreme Hall akan menghilang dan mereka akan bergegas masuk. Petik 2. Mendengar ini, hati Ye Yuan menjadi dingin dan dia segera mengubah ekspresi dan berkata, kalau begitu masih menunggu apa? Ayolah. Lelaki tua itu tersenyum sedikit dan meluangkan waktu untuk mengatakan, sutra hati ekstrim ungu dibagi menjadi enam tingkatan. Ini dapat membantu Anda mengembangkan semua jalan menuju Dewa Sejati Surga berlapis sembilan, bahkan ranah setengah langkah Empirean Surgawi, keberadaan paling puncak di antara metode budidaya Divine Dao kelas 6. Selama Anda mengolah tingkat pertama metode kultivasi ini, Anda akan dapat memperbaiki jiwa kristal sumber roh. Kecuali, kecepatannya akan sangat lambat. Selama Anda memperbaiki bagian dari itu, Anda dapat mengontrol arai besar dan menghentikan para bangsawan jahat itu masuk. Petik 2. Saat berbicara, kristal putih susu muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan berkata, Yang mana mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat aku memolah sutra hati ekstrim ungu, semakin cepat kecepatan menyempurnakan roh sumber kristal roh, kan? Orang tua itu berkata, Ya. Tetapi sutra hati ekstrim ungu sangat luas dan mendalam, dalam waktu singkat. Petik 2. Pria tua itu belum selesai berbicara dan terputus oleh Ye Yuan, lalu masih menunggu apa. Berikan tiga level pertama untukku. Petik 2. Lelaki tua itu tersedak dan berkata, Anak muda, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Fondasi Anda harus solid, jika tidak. Petik 2. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, Saya katakan, Senior, Apakah Anda mengatakan bahwa waktunya terbatas? Bisakah kamu cepat atau tidak? Petik 2. Pria tua itu tersedak lagi. Tapi kali ini, dia masih mengeluarkan sutra hati ekstrim ungu. Namun, hanya metode budidaya tingkat pertama. Prasasti surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Ye Yuan, membuat orang-orang menjadi buram. Namun, Ye Yuan hanya melirik dan berkata dengan dingin, di mana metode budidaya tingkat kedua. Lelaki tua itu masih meluangkan waktu untuk mengatakan, Anak muda, Anda hanya pernah melihatnya sekali dan ingin mengolah metode kultivasi tingkat kedua. Lebih baik tidak menjangkau di luar jangkauanmu. Petik 2. Saya, Mengapa orang tua ini memiliki banyak omong kosong? Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya dan mulai berputar sesuai dengan metode sutra hati ekstrim ungu. Cahaya ungu terpancar di tubuh Ye Yuan, menyelaukan ke ekstrim. Justru itu ciri khas metode penyelesaian tingkat pertama. Yang agung. K. Kamu. Sudah siap. Mungkinkah Anda mengolah sutra jantung ekstrim ungu di masa lalu? Ini. Ini tidak mungkin. Petik 2. Lelaki tua kurus itu telah mengambil waktu, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi kali ini, dia tampak tersentuh dan bahkan mulai terbata-bata ketika berbicara. Betapa kuatnya sutra hati ekstrim ungu ini, lelaki tua kurus itu terlalu jelas. Bahkan murid jenius yang sangat berbakat harus menghabiskan 100 tahun lalu sebelum mereka bisa menguasai tingkat pertama juga. Ye Yuan adalah ahli dewa asal. Menanam metode budidaya lain secara alami menghasilkan dua kali hasil dengan setengah upaya. Meski begitu, dia setidaknya harus menghabiskan waktu 2 hingga 3 tahun sebelum dia bisa menguasai level pertama juga. Namun, dia langsung mengerti. Ye Yuan terdiam saat berkata, saya katakan, senior, waktu sangat mendesak, bisakah kita berhenti membuang-buang waktu? Cepat, keluarkan dua tingkat metode kultivasi di belakang dan biarkan saya melihatnya. Petik 2. Meskipun Ye Yuan memiliki canon Chaos Heaven Spun, dia hanya bisa menumbuhkan 3 level pertama sekarang juga. Sedangkan untuk bagian belakang, kerajaannya belum ada di sana dan secara alami tidak bisa memahaminya juga. Dengan ini, pria tua itu akhirnya melepaskan keseluruhan dari dua tingkat metode kultivasi di belakang. Setelah Ye Yuan melirik, dia langsung datang sebelum roh sumber kristal roh dan mulai memurnikan. Menonton Ye Yuan memurnikan jiwa sumber kristal roh dengan sutra hati ekstrim umu tingkat ketiga, lelaki tua kurus itu penuh kejutan. Ini, situasi seperti apa ini? Terlihat sebelum ingatan fotografi dengan satu lirikan, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya sukses dengan lirikan. Dengan hanya pandangan sekilas, dia menguasai sutra hati ekstrim umu yang luas dan mendalam, apakah orang ini monster? Bagaimana dia bisa melakukannya? Hahaha, sungguh, surga tidak ingin purple ekstrim Sekku binasa. Tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar membiarkan purple ekstrim Sekku menemukan penerus yang menantang surga. Kata lelaki tua itu dengan tawa lebar, ketika matanya yang keruh tiba-tiba menjadi cerah. Bab 1528 Huge Fortune Tiga bulan kemudian, Yeyuan akhirnya memperbaiki sebagian dari roh sumber kristal roh. Informasi aola besar ini langsung mengalir ke lautan kesadarannya. Apa yang Yeyuan kendalikan sekarang hanyalah sepertiga dari aola ini. Jika dia ingin lebih jauh mengendalikan Purple Extreme Hall, dia harus mengolah metode budidaya lanjutan. His, pengeluaran batu esensi surgawi ini juga terlalu menakutkan. Yeyuan tidak bisa berkata apa-apa dengan heran. Melepaskan serangan yang melenyapkan surga lapis pertama Divine Lord pernah perlu mengeluarkan 50 juta batu esensi Divine tingkat rendah. Ini bisa dibilang setara dengan kekayaan bersih seluruh seniman bela diri Divine Lord lapis pertama. Karena Yeyuan memiliki identitas seorang alkemis dan kekuatannya sangat menakutkan, itulah sebabnya ia dengan mudah memiliki beberapa puluh juta batu esensi surgawi tingkat rendah padanya. Seniman bela diri biasa, seperti kerajaan Yeyuan, memiliki beberapa ratus ribu batu esensi surgawi sudah cukup bagus. Orang harus tahu, budidaya seniman bela diri membutuhkan bantuan batu esensi surgawi. Membeli sumber daya budidaya juga membutuhkan batu esensi surgawi. Ini adalah konsumsi besar-besaran dan tidak bisa diselamatkan. Ini masih hanya surga lapis pertama Dewa Surgawi. Semakin kuat kekuatan lawan, semakin mengerikan sumber daya yang dikonsumsi. Selain itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk terbang juga sangat menakutkan. Batu-batu esensi surgawi yang dikeluarkan untuk penerbangan satu hari dengan kekuatan penuh akan mencapai 1 juta batu esensi surgawi. Cek tes, ini benar-benar sesuatu untuk dimainkan orang kaya. Yeyuan mengeluh. Namun, itu memang hal yang baik. Memuji Dasles. Senior, apakah ada cara untuk menyelamatkan senior purple extreme sec ini? Yeyuan bertanya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan. Bahkan eksistensi yang lebih kuat tidak dapat menahan kerusakan waktu juga. Itu hanya gumpalan akal surgawi. Setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah hampir menghilang, kata Dasles dengan putus asa. Seperti itu ya, itu terlalu buruk. Yeyuan berkata dengan menyesal. Ketika Yeyuan kembali ke dunia nyata, dia menemukan bahwa pria tua kurus itu mengukurnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Senior, terima kasih banyak. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Orang yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah aku. Orang tua ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan andalah yang membebaskan saya. Untuk dapat bertemu penerus seperti anda adalah berkat purple extreme hall saya. Dengan cara ini, orang tua ini juga bisa pergi dengan damai. Petik 2 Yeyuan berkata dengan terkejut, Senior, kamu. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Arti dari keberadaan lelaki tua ini adalah untuk menemukan penerus yang cocok untuk purple extreme hall. Sekarang setelah anda muncul, Pria tua ini secara alami tidak perlu ada lagi juga. Petik 2 Makna orang tua ini adalah bahwa dia ingin mengakhiri dirinya sendiri. Menurut apa yang dikatakan sebelumnya, dia memiliki setidaknya beberapa tahun untuk hidup. Tetapi sekarang, dia tidak ingin hidup lagi. Sambil berbicara, sosok pria tua itu berangsur-angsur hilang. Nak, siapa namamu? Pria tua itu bertanya. Yeyuan berkata dengan hormat, Junior ini adalah Yeyuan. Petik 2 Pria tua itu tertawa keras dan berkata, Bagus. Baik sekali, Yeyuan, kamu tidak akan mengecewakan orang tua ini. Ingat, orang tua ini bernama Ni Seng, Master Sekte Terakhir Purple Extreme Sek. Hari ini, lelaki tua ini akhirnya bisa menebus kejahatanku. Petik 2 Yeyuan menyaksikan pihak lain berubah menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, Senior Ni Seng yakin, Junior ini pasti akan membawa Purple Extreme Sekte ke ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2 Mendengar ini, wajah Ni Seng menunjukkan ekspresi lega dan pergi dengan puas. Pikiran Yeyuan bergerak, muncul di ruang di dalam Purple Extreme Hall. Melihat artefak Dewa Langit yang menumpuk seperti gunung, Yeyuan memiliki perasaan seperti sedang bermimpi. Cek tes, apakah aku dianggap pemula sekarang? Harta karun sekte ada di sini. Yeyuan berkata dengan perubahan emosi. Metode kultivasi, teknik bela diri, artefak Dewa Langit, batu esensi surgawi. Sumber daya budidaya ini disimpan di dalam ruang ini ke dalam kategori, membuat Yeyuan merasa berjalan ke gudang harta. Hanya batu esensi surgawi tingkat rendah sebanyak 5 miliar. Tentu saja, ini jelas bukan cadangan asli. Meskipun Purple Extreme Hall selalu dalam keadaan tertutup, ini tidak berarti bahwa itu tidak mengkonsumsi batu esensi surgawi. Pengeluaran ini sangat kecil, tetapi tidak tahan dengan berlalunya waktu. Agaknya, saat itu ketika Niseng menyegel Purple Extreme Hall, jumlah batu esensi surgawi yang dikontrol jelas agak menakutkan. Sekarang, 5 miliar ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari waktu itu. Dengan 5 miliar ini, setidaknya bisa memberantas 100 surga lapis pertama Vian Lord. Tentu saja, perasyaratnya adalah untuk memikat pihak lain ke Purple Extreme Hall. Susunan pembunuhan Purple Extreme Hall hanya bisa diaktifkan di dalam aula. Cek tes, tidak heran aula darah Yama mengalami begitu banyak masalah. 50 hingga 60 harta mistik dewa kelas rendah. Jika berita ini diketahui oleh dunia luar, itu akan menjadi ledakan. Petik 2 Di dalam ruang miniatur, 50-60 harta mistik dewa kelas rendah diam-diam ditangguhkan, menggerakkan hati orang-orang. Itu juga hanya Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menjadi gila. Harta karun mistik dewa surgawi yang tak tertandingi, ada 50 hingga 60 artikel saat mereka datang. Ini hanyalah sosok astronomi. Nilai satu harta mistik mistis surgawi setidaknya 10 miliar juga. Ye Yuan setara dengan memiliki kekayaan 560 miliar sekaligus. Ini bahkan tidak menghitung nilai dari metode budidaya lain dan teknik bela diri. Dan ini masih harga pasar saja. Siapa yang cukup konyol untuk mengambil harta mistis penguasa surgawi untuk dijual? Oleh karena itu, harga harta mistis penguasa dewa cenderung beberapa kali lebih tinggi dari harga pasar. Ye Yuan masih merasa puas karena mendapatkan kuali kuning mendalam sebelumnya. Tetapi dia tidak berharap bahwa dalam sekejap mata, dia jatuh ke samudera harta mistik yang agung dari dewa. Namun, harta mistis dewa surgawi ini sebagian besar pedang, tombak, pedang, dan tombak, terutama senjata-senjata ini. Bahkan ada sejumlah kecil tipe pembantu. Tapi benar-benar tidak ada kuali obat. Kuali obat mistik harta dewa surgawi adalah barang langka di tempat pertama. Ini hanyalah harta tak ternilai bagi para alkemis. Selain itu, setiap alkemis sangat kaya. Oleh karena itu, harga kuali obat tidak dapat dinilai dengan akal sehat sama sekali. Kuali kuning besar hanya memiliki permintaan tetapi tidak ada pasokan. Ye Yuan dengan hati-hati menyelidiki harta mistis penguasa surgawi ini. Pikirannya bergerak, sebuah pedang panjang terbang ke tangannya. Junyi swat, om, tidak buruk, ini kamu. Ye Yuan bermain sedikit dan sangat puas dengan pedang ini. Pedang pembasmi jahat sudah agak menjadi penghalang bagi Ye Yuan saat ini. Ketika bertarung dengan beberapa jenius, cukup banyak orang menggunakan artefak dewa langit. Ye Yuan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ye Yuan melihat melalui harta mistis penguasa surgawi ini, hanya pedang junyi ini yang paling cocok untuknya. Dengan junyi swat ini, kekuatan tempur Ye Yuan masih akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah semua, bahkan di antara pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord, hampir tidak ada orang yang mampu menggunakan harta mistis penguasa surgawi. Kamu masih belum bisa sepenuhnya memperbaiki Purple Extreme Hall sekarang. Barang yang benar-benar bagus harus berada di ruang level yang lebih tinggi. Harta karun ini hanyalah setitik ke puncak sekte dewa sejati, kata Dasles. Mata Ye Yuan bersinar dan dia berkata, masuk akal. Namun, apakah dunia Heavenspan memiliki sekte, jenis keberadaan ini, sebelumnya? Petik 2. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku tidak tahu. Waktu bahwa dunia Heavenspan telah ada terlalu lama. Tidak ada yang tahu seperti apa zaman kuno itu sama sekali. Mungkin sebelum membentuk pengaturan saat ini, dunia Heavenspan mungkin memiliki sekte berdiri dalam jumlah besar. Hal semacam ini, mungkin hanya Kaisar Surgawi yang transcendent dan leluhur Dao, jenis-jenis eksistensi itu, yang tahu. Petik 2. Seperti itu, ya, maka masalah mendirikan sekte kemungkinan akan mengalami beberapa kesulitan, kata Ye Yuan tanpa daya. Jika Ye Yuan memulai sekte sekarang, tidak diragukan lagi itu menghancurkan tatanan yang ada. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi sasaran kemarahan publik. Dalam waktu singkat, janji yang dia buat pada Niseng sepertinya tidak bisa dilaksanakan. Bab 1529 Kekuatan Aula Ekstrim Ungu Ye Han, itu semua berkat kamu. Sekarang, Anda membuat saya dikirim ke sini bersama Anda. Petik 2. Seorang Tuan Iblis kasar saat ini mengerutu ke Ye Han tanpa henti. Ye Han memiliki pandangan yang acuh-ta'acuh dan juga tidak membantahnya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang semuanya salah. Tapi bisakah ini disalahkan padanya? Bahkan Lord Heavenstar dan Lord Dien tidak bisa melihat melalui kekurangannya, bagaimana dia bisa melihat melalui. Siapa yang mengira manusia benar-benar bisa menyamar sebagai iblis dengan sempurna? Mo Han melihat adegan ini dengan wajah yang sombong dan tidak berbicara juga. Dia menawarkan untuk tetap tinggal. Dendam Mo Han terhadap Ye Yuan sangat dalam. Memikirkan penampilan Ye Yuan yang sangat arogan, dia tidak sehat dari kepala hingga kaki. Sekarang, dia akhirnya bisa membuat Ye Yuan berlutut di depannya untuk memohon belas kasihan. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja? Baiklah, Zichen. Anda berhenti mengeluh juga. Ingin mengatakan siapa yang paling membenci anak itu sekarang? Adiknya Yi Han. Apa kamu tidak setuju? Adik perempuan Yi Han. Mo Han tiba-tiba berbicara. Yi Han memandang Mo Han dengan agak terkejut dan berkata dengan anggukan, apa yang dikatakan saudara Mo Han benar? Saya berharap bahwa saya dapat melahap dagingnya yang mentah sekarang untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Selama pang itu keluar, aku akan memberitahunya apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Saat dia berbicara, Yi Han merasakan sesuatu dan melihat ke arah reruntuhan. Mo Han mendapat kejutan besar juga dan berkata, formasi arai. Menghilang. Tiga orang itu awalnya terkejut, lalu segera mengungkapkan penampilan gembira. Di dalam reruntuhan kuno ini, jelas ada banyak harta yang tersembunyi. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan harta mistis Tuhan Iblis, itu adalah panen yang luar biasa juga. Tiba-tiba, alis Yi Han berkerut dan dia berkata, ada yang salah. Formasi arai ini baik-baik saja, jadi bagaimana itu bisa hilang? Mungkinkah? Skem? Petik 2. Mo Han juga merasa itu agak aneh. Setelah merenung sejenak, matanya tiba-tiba bersinar dan dia berkata, kemungkinan besar, warisan di reruntuhan kuno ini sudah diperoleh oleh sos Nightpung itu. Itu sebabnya formasi arai akan hilang. Petik 2. Berbicara di sini, dia tertawa dengan kejam dan berkata, selama kita menangkap bocah itu, semua harta akan menjadi milik kita. Mata 2 orang lainnya juga bersinar, memperlihatkan penampilan yang sangat panas. Mereka tahu bahwa Divan hanya berhasil melewati 8 putaran dan sudah mendapatkan harta mistik tingkat tinggi Dewa Surgawi. Ye Yuan berhasil melewati 18 putaran dan juga tinggal di dalam selama 3 bulan. Warisan diperoleh, hanya memikirkannya membuat orang merasa bersemangat. Yi Han tiba-tiba berkata, 2 kakak lelaki saya, jika harta sangat sedikit, Yi Han tidak mau apa-apa. Jika ada banyak harta, Yi Han hanya meminta harta mistis bangsawan iblis untuk berada di sisiku. Sisanya semua akan menjadi milik 2 kakak lelaki, apakah tidak apa-apa. Petik 2. Yi Han sangat cerdas, membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan. Dia sudah menurunkan sikapnya sangat rendah dan hanya meminta satu harta mistis Tuhan Iblis. Permintaan ini benar-benar tidak dianggap berlebihan. Kalau tidak, jika ketiga orang itu berselisih, dia mungkin bahkan tidak bisa mengambil apapun. Mo Han dua orang bertukar pandang dan berkata dengan anggukan, tidak masalah, permintaan ini tidak berlebihan. Jika tidak ada banyak harta, kita tidak bisa mendapatkan satupun. Semuanya harus diserahkan ke Ola. Jika ada banyak, tidak ada alasan untuk banyak kritik bagi kita untuk menjaga beberapa bagian secara pribadi. Petik 2. Kalau begitu, mari kita bergegas sekarang. Zichen berkata. Mo Han tersenyum dan berkata, terburu-buru untuk apa. Tidak apa-apa duduk dan menunggu di sini. Bo Cha itu mendapatkan warisan, mungkinkah ia masih tidak akan keluar. Petik 2. Mata Zichen menyala dan dia berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Tiga orang saling bertukar pandang dan tersenyum, segera menghilang dari tempat mereka berdiri. Tidak lama kemudian, sosok perlahan muncul di pintu masuk Ola. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Setelah keluar, Ye Yuan muncul dengan sangat hati-hati, mengeluarkan pedang junyi dengan tatapan waspada. Ketika Yi Han tiga orang yang bersembunyi di kekosongan melihat adegan ini, bagaimana mereka masih bisa bertahan. Mereka langsung mengungkapkan diri mereka sendiri, mengelilingi Ye Yuan. Master So Snide, lama tidak bertemu. Mo Han berkata dengan senyum yang bukan senyum. Tapi Yi Han berkata dengan dingin, So Snide, kamu menipuku dengan sangat pahit. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah, sosoknya bergerak cepat, langsung melaju ke tempat tinggal. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Yi Han dan dia berkata, berlari. Bisakah kamu lari? Petik 2. Saat dia berkata, Yi Han melambaikan tangan. Kekuatan dunia yang kuat langsung membungkus Ye Yuan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan tidak memiliki kelonggaran untuk melawan di depan kekuatan dunia sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya secara langsung mengabaikan kekuatan dunia dan berlari keruntuhan. Ekspresi 3 orang berubah. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat merepotkan. Kejar dia. 3 orang saling bertukar pandang, segera membuat keputusan. Dengan peringatan musuh ini, Ye Yuan mungkin tidak akan keluar lagi. Eiterwey, formasi arai sudah menghilang. Apa yang masih harus mereka takuti? Swosh. 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 Tiga sosok mengikuti di belakang Ye Yuan, menyapu reruntuhan. Tiga orang mengikuti Ye Yuan, kecepatan mereka sangat cepat. Tiba-tiba, ada pemandangan buram di depan mata mereka, tiba di dalam aula besar. Aula besar ini adalah jalan buntu, Ye Yuan tidak punya tempat untuk lari lagi. Yi Han mencibir dan berkata, lari. Bukankah kamu sangat mampu berlari? Petik 2. Mohan juga tersenyum dan berkata, Master Soh Snide, kita belum bertemu satu sama lain selama tiga bulan, tidakkah keluar untuk mengingatkan tentang masa lalu yang baik. Lari untuk apa? Petik 2. Tapi ekspresi Zichen berubah gelap dan dia berkata, Nak, serahkan semua harta yang kamu dapatkan dan aku akan membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Tapi memasuki Aula, Ye Yuan mengubah ekspresi. Ketegangan dan kewaspadaan yang asli telah hilang sama sekali. Apa yang menggantikannya adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Ketenangan mengendalikan segalanya. Huhu, mengenang masa lalu di luar, itu bukan cara untuk memperlakukan tamu. Karena itu, saya mengundang Anda bertiga masuk. Sekarang, kita bisa bicara tentang masa lalu, Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi tiga orang berubah dan Yi Han berkata dengan suara dingin, apa maksudmu? Heh, mencoba menakuti kita. Nak, dengan jarak kami saat ini, selama aku menggerakkan jariku, kau mati. Kata Mohan dengan senyum dingin. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, Begitukah? Saya bahkan tidak perlu menggerakkan jari dan Anda akan mati. Petik dua. Ketika Mohan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan berkata, Tuan rumah ini benar-benar tumbuh ketakutan. Maka saya ingin melihat apakah Anda tidak mengambil tindakan lebih cepat, atau saya bergerak lebih cepat. Petik dua. Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun rasa takut dan berkata dengan senyum tipis, lalu maksudmu adalah, Tidak perlu mengingat kembali tentang masa lalu lagi. Ekspresi Mohan tiba-tiba menjadi biadab dan dia berteriak dengan keras, mengingatkan pamanmu. Master Aula ini akan merobek-robekmu sekarang. Petik dua. Selesai berbicara, aura mengerikan menyebar. Mohan benar-benar mengulurkan jari dan menunjuk ke Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, aura yang bahkan lebih mengerikan tiba-tiba memenuhi Aula besar. Tiga garis cahaya yang mengalir turun dari langit, langsung jatuh ke arah tiga orang. Kekuatan dunia Mohan belum mengembun. Di bawah aliran cahaya yang mengerikan ini, dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan dan langsung dimusnahkan tanpa menangis. Tiga kekuatan besar bangsawan iblis yang kuat dilenyapkan oleh Purple Extreme Hall seperti ini. Ye Yuan melihat adegan ini tanpa ekspresi dan berkata sambil menghela nafas, 150 juta batu esensi surga wisaya, berapa banyak obat roh yang bisa dibeli. Lupakan, lupakan, tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama, lebih baik pergi dulu. Petik dua. Bergemuruh. Keruntuhan kuno yang tak tertandingi kolosal sebenarnya menyusut dengan cepat, membuat gunung-gunung bergetar. Akhirnya, Purple Extreme Hall berubah menjadi butiran debu dan berputar ke arah ras manusia. Bab 1530 Panduan. Di luar reruntuhan, dua sosok diam-diam muncul. Kedua orang ini adalah Dian dan Heavenstar yang pergi dan kembali. Setelah beberapa bulan istirahat dan pemulihan, cedera Heavenstar sedikit lebih baik. Tapi kerusakan yang disebabkan oleh Soul Suppressing perlpadanya terlalu besar. Tanpa 30 hingga 50 tahun, ia bisa melupakan pemulihan. Kedua orang muncul di sini karena mereka kehilangan kontak dengan Yi Han dan yang lainnya. Melihat pegunungan yang kosong, mata kedua orang itu menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa reruntuhan kuno ini sendiri adalah harta terbesar. Mata Dian dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia sudah lama tahu ini masalahnya, dia akan menjaga di sini tanpa bergerak selangkah dan sama sekali tidak membiarkan Purple Extreme Hall melarikan diri. Sudut mulut Heavenstar juga terus berkedut dan dia berkata dengan gigi kertakan, bocah itu tidak tahu berapa banyak manfaatnya. Aku ingin menghancurkannya menjadi serpihan sekarang. Petik 2 Yang dengan kerugian terbesar adalah Heavenstar. Kutukan jiwa darah yang telah dihabiskan dengan harga tak terukur untuk memelihara sudah sepenuhnya hancur sekarang. Dia bahkan dengan patuh memberikan kuali kuning yang sangat besar kepada Ye Yuan untuk mengambil hati dirinya untuk Ye Yuan. Akhirnya, dia bahkan kekuatan jiwanya dilahap oleh Soul Suppressing Pearl, hampir binasa. Sekarang, dia juga menemukan bahwa Ye Yuan memindahkan seluruh reruntuhan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Uh, war! Memikirkan aspek menjijikan menyeberburuk luka-lukanya, Heavenstar memuntahkan seteguk darah tua. Dian meliriknya dengan agak menyedihkan dan berkata sambil mendesah, ada masalah sekarang. Sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul anak ini. Soul Snide nama ini juga muncul sangat tiba-tiba. Sekarang, dia pergi. Kami juga tidak memiliki kepala atau ekor jika kami ingin melacaknya. Petik 2 Mendengar kata-kata Dian, Heavenstar hampir memuntahkan seteguk darah lama lagi. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ini. Dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Mungkinkah itu? Kita akan melepaskannya begitu saja. Heavenstar berkata dengan enggan. Dian tersenyum dingin dan berkata, biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Menderita kerugian yang sangat besar? Apakah Anda berpikir bahwa Tuhan Hall Dewa akan melepaskannya? Tenang, meskipun tidak ada berita untuk saat ini, seorang jenius seperti dia, cahaya tidak bisa disembunyikan. Bagaimana bisa seorang alkemis yang mampu memicu grid-dow heavenly melody terkubur di dalam debu? Petik 2 Kemakmuran kota kekaisaran jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ibu kota. Tidak ada yang punya kualifikasi untuk masuk juga. Memasuki kota kekaisaran diperlukan membayar batu esensi surgawi. Ye Yuan melihat harga yang ditandai dengan jelas di gerbang kota dan sudut mulutnya tidak bisa membantu berkedut juga. Token sementara 10 hari, 500 batu esensi surgawi tingkat rendah. Token sementara 1 tahun, 5.000 batu esensi surgawi bermutu rendah. Token sementara 10 tahun, 50.000 batu esensi tingkat rendah. 100 tahun token sementara, 500.000 batu esensi surgawi bermutu rendah. Token permanen, 50 juta batu esensi surgawi tingkat rendah. Di dalam kota kekaisaran, orang-orang tanpa token identitas akan langsung dihapuskan. Ketika token berakhir, orang yang tertinggal akan langsung dimusnahkan. Harga ini, seniman bela diri biasa tidak mampu sama sekali. Seluruh kekayaan bersih seniman seni bela diri asal dewa hanya sejuta batu esensi surgawi tingkat rendah. Ini juga untuk mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik rilem dewa asal menghabiskan semua asetnya hanya bisa tinggal di kota kekaisaran selama beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun waktu hanyalah satu jentikan jari ke pembangkit tenaga rilem dewa asal. Selain itu, menghabiskan begitu banyak batu esensi surgawi, itu juga hanya membeli token identitas. Ingin bertahan hidup di kota kekaisaran, orang masih perlu mencari tempat tinggal. Itu juga merupakan biaya yang cukup besar. Karena itu, ingin tinggal di kota kekaisaran, orang perlu terus menghasilkan uang terus-menerus. Tetapi bahkan jika itu sangat mahal, masih ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sini seperti bebek. Kota kekaisaran dan ibu kota adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Pada awal pembentukan setiap kota kekaisaran, formasi pengumpulan roh besar akan didirikan di bawah tanah. Energi spiritual di kota-kota kekaisaran sangat berlimpah. Tetap di sini, bahkan jika Anda tidak sengaja mengolahnya, tingkat pertumbuhan esensi surgawi juga bisa dibandingkan dengan ibu kota. Oleh karena itu, bahkan jika token identitas ini lebih mahal, orang masih akan merindukan tempat ini. Dan batu esensi surgawi yang dikumpulkan setiap tahun oleh tuan kota-kota kekaisaran adalah seorang tokoh astronomi. Lanjut, penjaga kota yang menjual token berkata dengan malas. Token identitas 200 tahun. Ye Yuan berkata dengan dingin. Alis penjaga kota itu terangkat, menatap Ye Yuan dengan sedikit terkejut. Kaya. Ketika membeli token identitas sementara, sebagian besar adalah periode 1 tahun atau 10 tahun. Periode 100 tahun terlalu mahal. Rata-rata orang tidak mampu membelinya sama sekali. Ye Yuan bisa merasakan kekayaan energi spiritual kota kekaisaran. Ini membuatnya agak terharu. Jika dia bisa, dia berencana untuk menetap di sini. Satu juta batu esensi surgawi hanyalah gerimis ringan untuk Ye Yuan yang memiliki 5 miliar. Cek tes, tidak tahu tuan muda ibu kota mana ini, begitu kaya. Huh, kehidupan seorang raja selalu membuat orang iri. Petik 2. Membandingkan orang dengan orang lain memang menjijikan. Jika saya punya banyak uang, seberapa bagusnya itu. Petik 2. Penjaga kota menatap Ye Yuan dengan tajam dan menyerahkan dua token kepadanya. Ye Yuan menerima token dengan acuh-ta'acuh dan pergi. Heh, pemarah lain. Rekon bahwa beberapa hari setelah memasuki kota, dia akan dipermainkan sampai mati oleh orang-orang, kata penjaga kota sambil tertawa kepada temannya. Haha, itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Selama itu tidak menyebabkan terlalu banyak masalah, tidak apa-apa, kata temannya sambil tertawa. Tatapan dua orang ketika melihat Ye Yuan pergi memiliki tampilan yang sombong. Ye Yuan baru saja memasuki gerbang kota dan sekelompok pria di pinggir jalan datang untuk menyambut. Heh, adik kecil ini terlihat sangat asing, pertama kali memasuki kota, kan? Mau panduan atau tidak, saya dipanggil A4. Bukannya aku membual padamu, jalan-jalan utama dan gang-gang kecil Heavenly Eagle Imperial City ini, tidak ada satupun yang aku tidak kenal. Suatu hari hanya membutuhkan sepuluh potong batu esensi surgawi, sama jujurnya dengan orang tua dan anak-anak. Petik dua. Adik kecil, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku, Husan, adalah yang tahu semuanya di sini. Petik dua. Adik kecil, biarkan aku menjadi pemandu, menjamin kepuasanmu. Sekelompok pria berteriak untuk mendapatkan kata, langsung mengelilingi Ye Yuan di tengah. Batas kota kekaisaran terlalu besar. Bukan itu yang bisa dibiasakan dalam dua atau tiga hari. Banyak orang hanya sangat akrab dengan daerah kecil setelah tinggal di sini selama setahun. Karena itu, ia melahirkan panduan, pekerjaan ini. Ketika pendatang baru memasuki kota untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu jalan mereka sama sekali. Ye Yuan datang untuk menemukan Little Fatih. Tanpa seorang pemandu yang memimpin, ia mungkin harus mengambil beberapa jalan memutar. Ye Yuan melirik dan langsung melemparkan sepuluh buah batu esensi surgawi ke Ahfor itu dan berkata dengan dingin, kalau begitu, bawa aku ke Menara Harta Karun Miriat. Petik dua. Ahfor ini terlihat sangat apik, reaksinya juga sangat tajam. Dengan dia memimpin, mungkin itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Oleh karena itu, Ye Yuan memilihnya. Ahfor menerima batu esensi surgawi dan berkata dengan ekspresi bersemangat, oke. Selesai berbicara, Ahfor membawa Ye Yuan pergi. Orang-orang lain semua terlihat-terlihat kecewa. Tetapi setelah kedua orang itu pergi jauh, mereka mulai berdiskusi. Sungguh domba yang gemuk, bahkan tidak kelopak mata mengeluarkan sejuta batu esensi surgawi. Petik dua. Ahfor, Wang ini terlalu licik. Sesaat kecerobohan dan dia memimpin lagi. Petik dua. Selesai dengan pekerjaan ini, Ahfor anak ini mungkin tidak perlu keluar dan bekerja sebentar. Petik dua. Ye Yuan sudah pergi dan tentu saja tidak bisa mendengar diskusi orang-orang ini. Ahfor saat ini memperkenalkan kepada Ye Yuan adat istiadat dan praktik lokal kota kekaisaran dengan ludah terbang kemana-mana. Tidak. 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 Terima kasih.